Persib Bandung Persib dikabarkan Persib Gediri berniat mendatangkan ex-rekan duet Kim Jeffrey Kuniawan di PSS Kalemang tersebut. Jose Pedro Magalhães Valente atau yang akrabisapasi Valente memang memiliki daya magis tersendiri. Pemain berpasport Portugal berhasil tampil dengan sangat apik bersama persebaya. Baru didatangkan Januari 2023 lalu, si Valente telah mencetak 6 asis selama 10 pertandingan. Talepot XPS Suleman tersebut juga mencetak 3 gol selama berseragam bajul hijau. Pemain ini juga dikenal sangat sportif dengan hanya mengkoleksi satu kartu kuning pada paru kedua Liga 1 musim ini. Mungkin penampilan terakhir ketika kontrapersib membuat hati manajemen terpincut. Steve Valente berhasil mencetak masing-masing 1 gol dan asis saat berhadapan dengan Mau Bandung. Mungkin momen tersebut merupakan titik awal persib tertarik dengan gelandang serang bajul hijau. Kontrak si Valente akan habis pada Juni 2023 mendatang. Namun pihak manajemen belum mendapatkan tanda tangan terbarunya untuk perpanjangan kontrak. Nampaknya persebaya benar sekali untuk menyegal si Valente. Suksesnya perpanjangan kontrak si Valente berarti bajul hijau berhasil menyegal kembali dua pemain asingnya. Sebelumnya, persebaya berhasil memperpanjang top skor klub sementara Selema Momoto. Melalui Transformer.com, harga pasaran si Valente dapat mencapai lebih dari 4,9 miliar rupiah. Namun persib dapat mendapatkan pemain Portugal dengan status bebas transfer jika kontraknya habis dari persebaya. Dengan bergabungnya si Valente ke kubu si Mau, maka akan tambah banyak opsi lini gelandang. Si Valente berpeluang duet dengan Mark Klopp, Riki Kambuaya, dan Rahmat Irianto. Terlebih ketiganya merupakan langgaran tim Nas Indonesia. Datangnya si Valente bakal tutup kekurangan si Mau saat ditinggal trio gelandang tersebut. Menarik melihat perguruan Persibandu untuk memperbaiki performa musim depan. Nah bagaimana betul ya?